Halo Mami, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama aku di Mok Formation. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe. Subscribe dulu. Nah, kalau kalian sudah subscribe, hari ini aku mau membahas suatu hal yang kakala penting, yaitu tentang air putih. Simple banget kan? Siapa sih yang nggak pernah minum air putih? Nggak mungkin, semuanya pasti pernah minum air putih. Ternyata, tau nggak, air putih itu berpengaruh banget sama asih kita. Air putih itu juga bisa bikin asih kita tambah banyak, tapi juga bisa bikin asih kita jadi seret. Terus yang lagi, ternyata air putih itu juga bisa mempengaruhi sama kualitas asih kita loh. Nah, pada pertanyaannya kan, kok bisa ya? Padahal itu cuma sekedar air putih gitu loh. Air putih itu juga akan memaksimalkan kerja asih booster yang mempunyai minum. Jadi, air putih ini tuh seperti pedang bermata gua. Dia bisa bikin kerja asih booster jadi lebih maksimal, akhirnya asih mami jadi lebih banyak, jadi lebih bagus juga, kayak gitu. Tapi dia juga bisa bikin asih booster yang mami minum ini jadi nggak bekerja sama sekali. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu nih, kalau pada normalnya, kita yang maksudnya tidak menyusui itu biasanya sehari kan 18, itu setara dengan 2 literan kali ya. Kalau misal ibu hamil itu sekitar 2,5-3 liter. Tapi kalau untuk hidup menyusui, kita itu butuh 3,1 liter. Tapi, itu juga tergantung sama kondisi tubuh kita masing-masing. Jadi, nggak melulu tuh 3,1 seperti itu. Itu diambil berdasarkan rata-rata. Nanti di akhir ini, aku akan kasih kalian tips. Gimana sih caranya ngitung kebutuhan air yang maksudnya, yang butuh tubuh kita. Kebutuhan cairan dalam tubuh kita, seperti itu. Ini juga tips itu aku dapat dari salah satu mami konselor laktasi lah, seperti itu. Oke, jadi aku mau bahas dulu kayak gini. Yang perlu kita tahuin, kalau asih itu adalah bentuknya cairan. Asih itu juga adalah sebagai cairan. Nah, kenapa di sini air putih ini bisa mempengaruhi seberapa banyak dan seberapa bagus nanti asih yang akan kita hasilkan. Karena asih ini bentuknya cairan, otomatis kita juga perlu memenuhi cairan dalam tubuh kita sendiri. Ya, itu dengan cara minum air putih itu tadi. Kalau air putih, air mineral ini sama aja ya, mom ya. Cuma kadang kita sebenarnya ada yang air mineral, ada yang air putih. Tapi ininya tuh sama aja. Jadi kayak gini, semisal ini kan banyak sekali pertanyaan di aku ya. Mom, aku tuh sudah minum booster asih ini. Tapi kalau nggak ngefek ya, kayak gitu kan. Itu biasanya aku tanya dulu, minum air putihnya gimana? Sudah cukup atau belum? Kayak gitu kan. Kadang tuh ada yang minum air putih. Ya sih, mom, aku kurang minum air putih. Apalagi untuk mom-mami yang pekerja, walking mom, biasanya tuh kalian tuh suka lupa minum air putih. Kayak gitu kan. Tapi nggak menutup juga kemungkinan kalau ibu rumah tangga suka lupa minum air putih. Karena mungkin nih, kalian keburu-buru kan udah habis nenenin, masih harus gini, masih harus gini, harus gini. Kalian haus tuh akhirnya kalian tunda-tunda seperti itu kan. Padahal air putih ini penting banget gitu loh. Supaya tubuh kita tuh nggak ada hidrasi. Jadi, kalau tubuh kita cairannya tercukupi, otomatis yang kita keluarkan, tadi berupa ASI kan juga cairan itu juga akan tercukupi. Seperti itu. Nah, karena tadi sudah bilang nih, standarnya rata-rata orang itu kalau imun yusri buruknya tuh 3,1 liter. Tapi, kalau semisal terlalu banyak air putih, ternyata itu juga nggak oke gitu loh. Aku kan sempat nih baca-baca di Google, kalian juga bisa ya. Ternyata terlalu banyak air putih itu juga bisa memberatkan kerja ginjal kita. Nah, otomatis ya kalau ada salah satu dari yang di dalam ini kerjanya nggak maksimal, ya otomatis juga akan kayak suplemen yang kita minum tuh kerjanya jadi nggak maksimal. Sama semisal kayak gini, kita kalau semisal minum susu gitu lah ya, kita minum susu kental. Kalau semisal kita mau biar lebih nggak manis, kan dokter selalu bilang ya dicairkan aja. Nah, dicairkan dengan nambah airnya. Seperti itu karena itu sama, ketika mami minum booster asih nih, mungkin nggak ngefek. Itu juga bisa jadi karena terlalu banyak minum air putihnya. Seperti itu, jadi air putih ini seperti yang aku bilang, itu kayak pedang bermata dua. Dia juga bisa memperbanyak asih kita, membuat asih kita jadi bagus, memaksimalkan kerjanya asih booster. Tetapi, ternyata air putih ini juga bisa bikin asih booster ini malah justru nggak bekerja dengan baik seperti itu. Jadi, makanya kenapa penting banget kita ke mami-mami tuh perlu tahu ya, seberapa sih tubuh kita itu butuh air putih supaya asih kita itu bisa lancar, supaya asih kita itu bisa banyak, supaya asih kita itu bisa bagus. Otomatis dengan air putih yang cukup, cairan yang cukup, itu juga akan mempengaruhi banget kerjanya asih booster, sehingga itu juga akan pengaruh juga di produksi asihnya kita. Nah, sekarang aku mau bagi tips, gimana nih caranya ngitung kebutuhan air mineral atau air putih yang untuk tubuh kita, supaya asih kita itu bisa banyak, asih kita itu bisa bagus, dan kerja asih booster ini juga bisa maksimal. Nah, sekarang aku mau bagi tips, ini yang juga aku dapat dari Momifon, jadi Momifon itu pernah sharing cara ngitung kebutuhan air putih untuk kita. Nah, jadi kayak gini, kan aku misalnya gini nih, berat aku 45 kg, jadi 10 kg pertama itu kalian butuh 1000 mili, dari 45, 10 kg pertamanya butuh 1000 mili, 10 kg kedua itu kalian butuh 500 mili, nah terus habis itu kan ada sisanya nih, tadi kan sudah dipotong 20 ya, berarti 10 kg pertama dan 10 kg kedua, berarti 45 dikurangin 20 kg itu sama dengan 25 kg. 25 kg ini kita kalikan 20 mili, berarti kan sama dengan 500, jadi tadi kita ada 10 kg pertama 1000 mili, 10 kg kedua 500 mili, dan 25 dikali 20 sama dengan 500 mili, berarti itu di total aku itu butuh kurang lebih 2000 mili, 2000 mili itu dikalikan 2 sama dengan 4000 mili, jadi untuk aku yang berat badannya 45 itu kebutuhannya adalah 4 liter air, 4 liter air ini bukan air putih aja, Momifon itu sudah termasuk semuanya, semua yang berupa cairan, kah itu mau kuah, mau jus, pokok semua yang berupa liquid itu sudah termasuk di dalamnya, nah makanya, Mami, disini kalian juga mulai sekarang, coba deh, dilihat nih, kalau misalnya kalian minum booster AC, dan tiba-tiba itu booster AC-nya gak bekerja dengan baik, kalian boleh cek lagi, kira-kira kebutuhan air putih, kebutuhan cairan di dalam tubuh aku ini sudah terpenuhi atau belum, atau misalnya ketika kalian minum booster AC, dan ternyata booster AC ini gak bekerja dengan baik, itu kalian juga cek, jangan-jangan nih ternyata tubuhku terlalu banyak cairan gitu loh, apalagi juga aku tuh sempat ya di sharing dari salah satu dokter, itu dia bilang kalau misalnya malam, itu biasanya tuh jangan terlalu banyak minum air putih, karena apa, itu akan memberatkan kerja ginjalnya kita, nah padahal kan ginjalnya kan juga dia yang nyari kayak ratun-ratun seperti itu ya, Momifon ya, dan gak perlu ya, langsung minumnya tuh deket, langsung banyak, nah itu tadi tips dari aku tentang air putih, jadi Mami-Mami, jangan lupa penuhi kebutuhan cairan kalian, karena gimana pun juga, AC kita itu adalah berupa cairan juga, jadi dengan cairan yang cukup, air putih yang cukup, itu juga akan mempengaruhi, supaya AC kita bisa banyak, AC kita bisa bagus, AC kita bisa berkualitas, dan air putih yang cukup juga akan memaksimalkan kerja AC booster kita, sekian dari aku, jangan lupa subscribe, supaya kalian bisa dapet info-info selanjutnya ketika kita ada next ya, next mom formation, dan juga jangan lupa sharing dan kebaikan sama Mami-Mami sekitar kalian, bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya!